Terima kasih semuanya, selamat datang rekan-rekan media dan juga tamu hadir yang kami hormati di acara konferensi First Indonesia Derivative Rich International Market Summit dan juga penandatanganan MOU, strategis antara PT Mentari Mulia Berjangka dengan Peking University, Beijing Ta-Shu-Jung-Gwa-Shin-Yong-Yen-Jiu-Jung-Shin dan juga First Go. Dan saya ingin mengundang Bapak Ofik Taufiku Rahman sebagai Direktur Utama PT Mentari Mulia Berjangka dan tentunya juga sebagai Tuan Rumah untuk memberikan kesambutan opening speech bagi para tamu dan rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sekali utama-tama saya ucapkan kepada para undangan yang telah melangkahkan kaki ke sini untuk hadir dalam acara press conference ini dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, terutama dalam bidang market analysis, teknikal analysis, dan fundamental. Saya ingin mengundangkan dan juga mengundangkan Anda ke sisi yang telah kami mempersiapkan untuk Anda semua. Yang pertama, kami ingin memperkenalkan kembali Bapak Ofik Taufiku Rahman sebagai Direktur Utama Mentari Mulia Berjangka. Silahkan Bapak ke tempat duduknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Samiso, the CEO of First Asia Merchants, Buda Namada, welcome to the field. Bapak Stepanus Tauh Sumintan sebagai Chairman of Jakarta Future Exchange, welcome. Dan juga Bapak Arjun Rihayanto sebagai Director of Clearing House of Indonesia, welcome. Ini kamu yang sedikit jauh ya, dari luar negeri. His Excellency, Mr. So Sochen, President Director of Securities and Exchange Commission. Dan ini diketamu dari Beijing, Professor Tuli Qun, Deputy Director of General Research Center of Education. I would like to start from Mr. Lawrence Cook. So, can you tell us the development of derivative industry in Cambodia? Sure, the development of derivative in the country of Cambodia has been progressing. Right now, I think that the market has been three years, as eight, we could say that, a very young market. The derivative market's growth is not only in Indonesia, but for the world's countries. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan tamu undangan yang telah hadir di ballroom Hotel Mulia Jakarta pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Indonesia Derivative Bridge International Market Summit. Berkenalkan, saya Ruli Kurniawan, and my lovely partner here. Desengish Gas, my name is Amelia Yahya, thank you Ruli, and we are from CNN Indonesia. And we would just like to say how incredibly proud and so very honored for all of us here to be here, to be a part of this incredibly important event. I would love when you say that, full of energy and full of positive vibes. Yes, just like the spirits of China and Indonesia. And just like our dress today, so bright, so colorful, just like the sun. Yes, I guess the color is helping, yes. Yeah, it's because today's acara ini diselenggarakan oleh PT Mentari Mulia Berjangka, bekerjasama dengan BAPEPTI Jakarta Future Exchange Clearing Berjangka Indonesia, and of course CNN Indonesia. Yes, thank you Ruli, and of course please welcome the director of PT Mentari Mulia Berjangka, our beloved Bapak Ofik Taufikur Rahman on stage to deliver his welcoming remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang saya cintai, tibalah kini saatnya pada acara yang kita tunggu-tunggu, kita akan ada acara seminar, lebih tepatnya di talk show ya, akan menghadirkan pembicara yaitu pertama yang dari Kamboja, Mr. Lawrence Cook, kemudian ada Mr. Sooset dan ada Profesor dari Tulichen dari China. Yang dari Indonesia, Mr. Paulus Lumintang, Direktur Utama PT Bursa Berjangkai Jakarta. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi perkembangan industri perdagangan berjangkai Indonesia yang akan selalu maju dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ofik Taufiku Rahman. Dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, kini kita sambut keynote speaker kita, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia, maju untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak-Ibu sekalian, undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PIMRED CNN Indonesia TV dan Direksi PT Mentari Mulia Berjangkai atas segala upaya yang dilakukan dalam melaksanakan seminar terkait perdagangan berjangkai komoditi. Tujuan dari perdagangan berjaga komoditi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1997 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2011 yaitu sebagai sarana lindung nilai dan juga sarana pebetukan harga serta sebagai sarana investasi. Oleh karena itu sudah selayaknya kita mempunyai bursa berjangka yang mampu bertiri sejajar dengan bursa-bursa lain di dunia sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar untuk masyarakat. Sebagai mana kami ketahui bahwa perdagangan berjaga komoditi telah berjalan sejak tahun 2000 dan saat ini Indonesia memiliki dua bursa berjangka dan dua lembaga keliling berjangka yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau kami singkat BAPEPTI. Sampai saat ini industri perdagangan berjangka komoditi terdapat dua mekanisme transaksi yaitu transaksi multilateral dan transaksi bilateral atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sistem Perdagangan Alternatif atau SPA. Namun demikian sejalan dengan perkembangan inovasi dan kebutuhan pasar, Kemendak melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 119 tahun 2018 telah mengamanatkan kepada BAPEPTI untuk mengatur mengenai perdagangan fisik, aset kripto, dan emas digital di bursa berjangka. Akhir kata, saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan seminar dengan tema Indonesia Derivative Rich International Market Summit, semoga seminar ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, sehingga perdagangan berjangka komoditi dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional sesuai dengan amanat yang diemban dalam undang-undang kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami ingin meminta Anda untuk tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya, izinkan kami semua untuk mempersilahkan Bapak Ofik Taufiku Rahman, Direktur Utama PT. Mentari Mulia berjangka untuk naik ke atas panggung. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk memberikan pelakat ke Bapak Jerry Sabuaga. Ladies and gentlemen, let us give the biggest round of applause for Mr. Stefanus Paulus Lumintang to deliver his speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Yang terhormat, Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dr. Jerry Sabuaga, my friend. Yang terhormat, Bapak-bapak dari BAPAPTI. Yang terhormat, Pak Agung Rehanto, Direktur Keliring Berjangka Indonesia. His Excellency, Mr. Suchet, my old friend. Welcome to Indonesia once again. So many times our meeting. And enjoy Indonesia. Security Exchange Commission of Cambodia. Excellency, Mr. Lawrence Cook. The Director of Cambodia Derivative Exchange. Last year, we signed the MOU June 15th in Plompen between Jakarta Futures Exchange and Cambodia Derivative Exchange. Welcome to Indonesia again, Lawrence. Mr. Sami Hu from Hong Kong, First Asia. And some other friends from overseas, I saw the Miss Nancy Chow. Hi, nice to meet you again, ma'am. Stanley Chan, Dr. Cook. I learned so much from him. And some other friends from Myanmar. And juga terutama Direksi PT Mentari Mulia Berjangka, Bapak Ofik. Serta tamu-tamu sekalian dari beberapa piala berjangka, teman-teman pelaku usaha, dan para undangan hadirin sekalian. Tentunya ini sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Dan kami mengapresiasi kepada Mentari Mulia Berjangka dalam menginisiasi kegiatan summit seperti ini di akhir tahun 2019. Kegiatan seperti ini merupakan sebuah kegiatan sosialisasi dan mengedukasi buat kita semua dalam memperdagangkan kontrak-kontrak perdagangan berjangka di Bursa Berjangka Jakarta sebagai Bursa Berjangka Pertama di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah surga investasi. Dalam kesempatan ini saya rasa dengan Indonesia Derivative Rich International Market Summit this year I think that this is a very big event we have to complete with the good result. Tahun 2019 buat Jakarta Futures Exchange merupakan sebuah tahun kebangkitan yang luar biasa. Kami menorehkan prestasi dan saya pikirkan adalah untuk membawa Indonesia. Saya berusaha terus membawa nama Indonesia ke luar negeri berbagai penjuru dunia untuk memajukan Indonesia secara tidak langsung. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas dilaksanakannya Indonesia Derivative Rich International Market Summit yang diwadahi oleh Mentari Mulia Berjangka Jakarta di Jakarta pada hari ini dapat memberikan sebuah rasa kepercayaan. Karena bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Paulus Lumintang untuk Sambutan ya. Sambutannya. Dan tadi kalau kita mendengarkan sambutan dari Pak Paulus Lumintang dikatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun kebangkitan bursa berjangka dengan pertumbuhan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan di tahun 2020 akan semakin berkembang lagi dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena tagihan 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 hingga 5,4 persen. Luar biasa. Berikut ini adalah sebuah kesenian dari barat Indonesia. Benar sekali. Cunjing dekwilabin. Jisahalai jisah Indonesia dekwantong wutau shi laizze Achecheng. And this incredible dance, Ruli, I remember it being displayed and performed mostly during the 2018 Asian Games that was held here in Indonesia. That's right. Dan tarian ini diciptakan untuk membangkitkan semangat para wanita Aceh yang dikenal pantang menyerah, pemberani, dan kompak satu sama lain. Dan yang paling penting, tarian ini ditapkan UNESCO sebagai warisan budaya internasional sejak 2011. Ladies and gentlemen, without further ado, let us present to you Tari Rato Jaro. Assalamualaikum Kamu ucapkan ke Bandung Mrakan Salam, Nabi Ken Sunnah, Jarotan Mumat, Syarat Muliaan. Syarat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan. Untuk kita yang paling penting, Mr. Lawrence Cook, Director of Cambodian Derivatives Exchange, untuk memberikan kata sambutannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. shampoo. I know he just left, but I'm hoping that he could hear me. Vice Minister of Trade, Mr. Sahudi, Head of Bureau of Papati. Mr. Palau, from Jakarta Future Exchange, Mr. Agong, Director of KBI. Your Excellency, Mr. Sohsajit, from Security Exchange Commission of Cambodia. Mr. Olfek, from Mentari, Muliya. What a beautiful day for us to be here and celebrate Mentari Muliya Summit 2019. This is special for me because I get to see a lot of old friends here from JFX Indonesia, Peking University Beijing大学, Huweizhang, Du Soozhang, mentors from Beijing, the Excellencies from Security Exchange Commission of Cambodia, Taiwan and Hong Kong colleagues, business partners from Myanmar, and many other associates from China. I call this the Derivative Party. We shall all take advantage to know one another and discuss what it is that will spark to Indonesian derivative market. So, let the party begin. It was June 15, 2018. So, my big brother, Mr. Palau, just reminded us when Jakarta Future Exchange signed an MOU with us, Cambodian Derivative Exchange, in Nongpeng, Cambodia. The partnership was about conducting visibility studies of collaborations between CDX and JFX as exchanges as well as between derivative brokers of both parties, of collaboration in research and development of unified trading system and of collaboration in research and development of settlement clearing system. In order to bring international trading standard to Southeast Asia, further enhance trading system of Southeast Asian markets and provide investors with more open, fair, transparent trading system. So, Mr. Palau moved me by telling me and all the CDX that if we ever needed any support or advice, they would be happy to share their fruitful 20 years of experience in Indonesia. Now, I'll tell you, money can buy a lot of things, but experience, wisdom, and friendship aren't them. I appreciate Mr. Palau's kind words and offer, but since then, I have yet picked up the phone and called him for the above. I felt like the little brother from a big family that's trying to make my own name, catching up with my big brother's success. After all, more than 20 years of success is not easy to catch up. Sometimes during holidays, well, I mean, Christmas is coming up. When we go home to see our family, we would always wanted to show our family that we are doing okay, we're doing great, no need to worry for the family to worry. So, big brother, here are some facts about what we did in Cambodia since we last saw each other. So, this effort will surely inject confidence in Myanmar regulator for developing a professional derivative exchange in the new future. Now, once again, for SCCC and for JFX, this is going to be a good team effort. I mean, looking at the girls dancing just now, it reminds me of, if you want to be professional at something, working hard, be the best that you could be, you get a chance to showcase. However, without team work, this beautiful dance, this beautiful thing, this beautiful experience won't happen for all the international guests and all the guests and participants here today. Well, now, besides what we did, I would like to share with you about our coming up event this month and that might interest future collaboration with Indonesia and JFX. I look forward to closely work with you and thank you for your big support to our strategic partner, Mantari Muliya. Well, thank you very much and please enjoy the rest of Summit. Once again, Indonesia is having a big impact and influence, not only with the derivative market, but with the collective effort and the professionalism of whatever we do, if we put our heart and soul and sweat into it, so work hard everybody to get this chance and thank you very much once again. Thank you for having me. Thank you very much, Mr. Lawrence Cook dan ladies and gentlemen, sekarang kita akan menginjak ke mata acara selanjutnya, yakni penanda tanganan Memorandum of Understanding antara PT Mentari Muliya Berjangka dengan China Credit Research Center of Peking University. Kembali kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penanda tanganan ataupun kerjasama yang luar biasa antara PT Mentari Muliya Berjangka dengan China Credit Research Center of Peking University. kami beri tepuk tangan yang luar biasa akan berhap tangan yang luar biasa, untuk beri tepuk tangannya. Terima kasih. I'm happy to come here for the second time in Indonesia, and also the first time to Jakarta. And today, just now we signed I'm a darling with the company. So, in this remark, I will talk about two issues about the belt and the road between China and Indonesia. And the first issue is that the important thing is the credit system between the economic cooperation with China and Indonesia. And so, factors affect the full development of the belt and the road initiative in Southeast Asia. Infrastructure cooperation with neighboring countries is a very important part in China's foreign economic cooperation and the focus of the belt and the road infrastructure and interconnection. Chinese companies are more mature in terms of technical equipment and construction and have relative advantages over other countries. For example, cooperation between China and Indonesia in infrastructure construction has achieved some results. On April 22nd, 2015, the signing of the medal of understanding on the Jakarta-Bandang, high-speed rail cooperation between China and Indonesia. The third point is that to advocate raise credit awareness and establish standards of credit. The belt and the road initiative is a strategic idea. So, since the launch of the belt and the road, China and Indonesia have become a very important partnership and a comprehensive partnership has been established. So, we can do more and more things between these two countries. So, there is a deficit between China and Indonesia in Indonesia's trade volume. There are maybe 20 billion deficit and China has a surplus in trade volume. And Indonesia has a deficit. So, through our cooperation by mutual trust in politics, in economy and in some other aspects such as culture and environmental cooperation, So, we can make our economic development and the wealth growth become much more rapid. So, we look forward to a splendid future between China and Indonesia. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we sincerely thank Professor Du for her excellence as well as her insightful presentation and speech. Yes. And once again, let us give Professor Du Lichin the biggest round of applause. Right. What a great speech, right? Alright. Dan selanjutnya, kita menginjak ke acara selanjutnya yakni Penandatangan Memorandum of Understanding antara PT Mentari Mulia Berjangka dengan First Gold. Thank you very much, gentlemen. And then Dr. Serisola, we ask you to please hand over, go to the podium to deliver your presentation and your speech. And Dr. Serisola, we ask you to please hand over, go to the podium to deliver your presentation and your speech. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let us give Dr. Semiso the biggest round of applause. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak akan didominasi oleh kaum milenial. Tentunya ini menjadi sebuah momen yang terbaik. buat mendapatkan, menambah market share di semua sektor investasi khususnya di sektor finansial. Tentunya bagaimana kita pengembangan ke depan, saya percaya Indonesia satu waktu akan menjadi giant di dunia finansial. Indonesia akan menjadi raksasa investasi dengan semakin banyaknya dan semakin bertumbuhnya tingkat ekonomi, pendapatan dari kaum-kaum milenial dan tergantung juga daripada inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh orang Indonesia. Ini merupakan sebuah potensial banget untuk mengundang para investor di luar negeri juga untuk bisa berpartisipasi untuk perkembangan di Indonesia. Pak Paulus, Anda sudah menyebutkan bahwa kita adalah pasar besar untuk negara lain. Sekarang saya ingin tanya Pak Lawrence Cook, apakah itu benar, bagaimana Anda melihat pasar pasar ke depan Indonesia? Anda betul, bagaimana kita adalah sektor yang paling besar? Pak Lawrence Cook, I think it's definitely one of the bigger markets in the Asian countries and Southeast Asia. I mean, where I used to work, or where I am working right now, and I used to work in Hong Kong, so Hong Kong has about, what, 8 million population. Cambodia has doubled in that, 16, 17 million population. Indonesia, Indonesia, at another zero, that's about the market size and population. So if you consider each person contribute, what, 100, 1,000 US dollar per account, and considering how many brokerages under JFX leadership, and then you could imagine, yes, it's a big market, to say the least. Yeah, but we're not just talking about quantity, we're also talking about the quality of the market. Are the Indonesian people really educated about this investment opportunity as compared to other people in the Asian region as well? Well, this is the job of regulators and the market participants, the market leaders, and this is our job, and we take pride into what we do. So, like I was saying in my speech, we are very lucky, and we are very grateful for the opportunities to go to all 25 provinces in Cambodia, and here in Indonesia, we have more than 30, well, 34 of them here, and I don't know how often the broker just goes to these provinces and promote and educate the public and the citizen, the local citizen, about this financial tool, because obviously this is an important financial tool that could change qualities of lives. So in terms of the products and service, product range, to say the least, the FX products, the Boolean products, the CFD products, the indexes products, I think the local citizen could learn more about what this market is all about and how to utilize that and protect themselves in terms of wealth management, and also because geographically, Indonesia, it's all around the sea. So there are a lot of trading with other countries that it's going on. So there must be a demand for FX hedging. So I think the opportunities here is tremendous. The next question is to our previous panelist, Professor Du. As one of the important development countries of China's One Belt, One Road Initiative, what economic development opportunities do you think that both Indonesia and China can bring? Just now, Norris Cook talked about India's situation such as the largest populist country in Southeast Asia and the large market for all kinds of financial instruments. I think there will be many challenges for Norris company to enter into Indonesia market and do such a kind of business in Indonesia. So as for the Belt and Around Initiative, Indonesia has a very solid foundation with China's cooperation in economics, economy, in politics, in culture, and some other aspects. And so it has a very good environment for Chinese companies, especially for financial derivatives futures to do market issues. Do you think it's a good investment for ASEAN countries? Yes, sure. Because the trade war between China and the United States, many companies have moved to Southeast Asia because the labor cost is lower and the land cost is also lower. So we can move our manufacture or some other kinds of industry to Southeast Asia countries. You have mentioned a little bit about the trade war going on between China and the United States of America. How will it actually affect the futures investment future in ASEAN, in ASEAN especially? Thank you for your questions. Since the ASEAN signing contract between China and some Southeast countries, we may have more relative advantages in these countries and on the Belt and Road Initiative. But as for the derivative products may have some or maybe three effects. One is that it may be challenging to the government to use a more flexible monetary policy. More flexible country policy is expected to come. Yes, and the second is that in order to reduce financial risks, especially credit risks, So these countries should have mutual trust and establish good relationships between each other. And the third point is that commercial banks, it may be have more challenges for the commercial banks to go into the Asian countries. In other words, Asian countries need to be more close towards each other and work closely towards each other. Yes. Okay, facing the challenges that the trade war between the United States of America and China is having. Before I go on with my next question, I would like to invite the floor if any of the gentlemen or ladies have some question. Silakan Pak, tell us your name and your company. Please, thank you. Silakan Pak, tell us your name and your name and your name and your name and your name. Thank you. Tolong nanti dibantu untuk, saya tujukan pertama pertanyaan saya untuk Profesor Du dari Beijing. Nama saya Handoko dari Jakarta. Pertama pertanyaan saya, Profesor, bagaimana, mungkin Anda jelaskan, memberikan informasi ke kami, bagaimana di China khususnya, generasi muda bisa tertarik untuk masuk di perdagangan derivatif dan investment untuk future dan sebagainya. Satu. Yang kedua, pertanyaan saya untuk Pak Paulus, khususnya untuk generasi muda, mungkin langkah apa yang Bapak akan lakukan atau menghimbau ke pemerintah supaya generasi muda ini tertarik untuk investasi di bidang derivatif, future, bahkan saham dan sebagainya. Karena begini Pak, saya tidak terlalu yakin seusia saya ini, saya itu belajarnya mahal loh Pak. Saya belajar forex, saya belajar saham, saya belajar future option, itu mahal Pak. Nah, kalau saya lihat generasi muda sekarang, apa betul yang Bapak tadi sebutkan bahwa pasar di negara kita memang besar Pak. Tapi bagaimana generasi muda besar tertarik. Karena selama ini saya lihat, bahwa umumnya investor itu diajak masuk ke suatu bursa atau apa istilahnya? Ya misalnya diajak masuk dengan tanpa pengetahuan paling dijelaskan profitnya sekian, lossnya tidak dijelaskan Pak. Nah, bagaimana dengan cara seperti itu bisa tertarik? Oke, kami sudah tangkap pertanyaannya Pak Handoko, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan dari floor? Any more question from the floor? Ya, kalau belum saya langsung persilahkan kepada panelis untuk menjawab ya. First question was addressed to Professor Tu, Pak Handoko from Jakarta. He was asking, how do you attract the younger generations in China to invest in the futures market? Thank you very much for your interest in China's younger generation. Nowadays, many Chinese students or young people will learn in some financial knowledge to do investment such as our school of economics. We have a department of financial or finance. and students learn international finance, corporate finance and some other derivative future products. so after they learn about such knowledge they can start doing investment from the internet. they can they buy bonds by securities or by some futures these students maybe they can do much better than the older generation because many of us risk aversion but younger generation are risk loving there is a very important saying don't put all your eggs in one basket so when the young people do some investment they will distribute their investment not only in derivatives but also in some other futures so professor you were talking about the students are these students university students university students so those university students learn about this knowledge and then they can do it through the internet and the two yes 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 okay Pak Handoko sudah cukup jelas ya dari profesor saya kemudian ke Pak Paulus ini tadi Pak Handoko menanyakan ada beberapa macam pertanyaan begitu yang pertama adalah generasi muda bagaimana salah satunya ini yang cukup menarik perhatian saya adalah tadi Pak Handoko mengatakan cuma dikasih tahu profitnya saja tapi lossnya tidak nah ini yang paling penting sepertinya dari pertanyaan tersebut terima kasih Pak Handoko memang perlu diakui bahwa di Indonesia level edukasi dalam berinvestasi di perdagangan berjangka bisa saya katakan masih kurang itu tidak tergantung juga pada kami sebagai regulator tapi juga terbantung pada daya tangkap daripada masyarakat meskipun lulusan universiti apa yang kami lakukan saat ini Jakarta Views Exchange melakukan human capital investment yang kita mensasar adalah generasi kaum milenial di dalam dunia perkampusan yang mungkin baru kita akan rasakan 5-10 tahun ke depan pada saat mereka itu sudah mapan yang akan kita lakukan terus-menerus tanpa henti kita saat ini JFX salah satunya adalah melakukan edukasi dan kita mendirikan Future Trading Learning Center di 21 University yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia kita tidak hanya itu kita juga memberikan sebuah education continuity education kepada kaum-kaum muda dengan kita juga open classes every Wednesday at our office no charge for free every Wednesday maximum 35 orang itu adalah hal-hal yang lebih mendasar dan kita juga melakukan adalah kita menyampaikan kepada government khususnya Pak Pepti bahwa apa yang harus kita melakukan untuk menangkap market khususnya kaum-millennial saya sudah menyampaikan kepada Pak Pepti yaitu adalah bagaimana kita merubah regulasinya agar kita sedikit mendowngrade yaitu dengan meminimalkan requirements as not as usual dari yang sebelumnya dan juga kita create contract dengan margin dan risk yang lebih kecil ini adalah upaya-upaya kita yang kita lakukan untuk sampai saat ini yang memang belum begitu dirasakan oleh masyarakat kaum milenial khususnya di Indonesia mungkin Pak Handoko saya share sedikit di China kenapa China marketnya luar biasa ini pengamatan saya setelah saya diskusi dengan orang Shanghai Futures Exchange Thalian Commodity Exchange dan Chengchou Futures Exchange saya discuss dengan mereka itu adalah karena pengetahuan dan risk mereka itu sudah bagus dan regulasi yang dibuat itu adalah jelas di level-level tertentu jadi leveling of education dan leveling of regulated itu itu udah jelas dan juga banyak sekali korporasi-korporasi yang juga masuk ke dalam market sehingga growth-nya itu lebih cepat dari Indonesia karena saya bercermin ada satu bursa di China dua tahun lebih dulu berdiri dari JFX tapi sekarang sudah masuk top 10 big exchange in the world itu sebuah langkah yang luar biasa yang saya sedang juga mengawati bisa untuk follow mereka untuk kita develop market di Indonesia terima kasih Pak baik ladies and gentlemen I guess the remarks from Mr. So Sojit conclude our panel discussion for this afternoon just to touch base I think from what the panelists are saying it is clear that it is important that the investor or future investor know about this investment the future investment before they enter and as a regulator it is important for them also to regulate the companies as well as the potential investors if they should invest in this market and as a matter of educating the young generation we should remember that investing has a lot to do with the type of person you are are you a risk averse person or are you a risk taker so every investment should be done in accordance to your comfort of risk and by that I include our panel discussion talking about the derivatives investment in Asia and ladies and gentlemen please give a big applause for our panelists Mr. So Sochit Mr. Paulus Lumintang Mr. Lawrence Cook and also Professor Tuli Chun and as a token of appreciation for our panelists I would like to invite Pak Afiq Taufiku Rahman to give a token of appreciation for the speakers and to he was I 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.